Intro Turnamen Gola Voli Bayangkarikat hari 24 sudah mencapai pemenju acara Kompetisi ini dilaksanakan dalam rangka merayakan hari ke-72 dari kesatuan Gerak Bayangkari yang sudah terlaksana beberapa waktu yang lalu Dalam kompetisi Bayangkari ini telah turut dihadiri oleh Ketua Umum Bayangkari yaitu Ibu Juliarti Sijut Prabowo yang didampingi oleh jajaran Kejabat Umum Bayangkari dan juga diramaikan oleh para pendukung dari kolda-kolda yang akan bertanding dalam acara yang akan terlaksana pada sore hari ini Selain itu, Turnamen Gola Voli Bayangkari Cup 2024 ini diikuti oleh sebanyak 16 polda yang akan bertanding untuk memperbutkan juara pertama Selain itu, acara ini juga sudah terlaksana selama 5 hari dari tanggal 6 sampai 10 September 2024 di Tenis Indor Senayan, Jakarta Selatan Sebelumnya dalam turnamen ini juga sudah terlaksana laga final tepatnya pada hari ini tanggal 10 September 2024 dari pukul kurang lebih 14 waktu Indonesia Barat yang mana ada laga semifinal dan juga laga grand final yang sudah terlaksana yang mana laga semifinal sendiri sudah mempertemukan antara Polda Papua dan juga Polda Sumsel yang mana pertandingan ini dimenangkan oleh Polda Papua secara 3 set tanpa balas Selain itu juga untuk grand final sendiri sudah mempertemukan antara Polda Yogyakarta dan juga Polda Jawa Timur yang mana pada pertandingan grand final ini juga sudah dimenangkan oleh Polda Jawa Timur secara 3 set tanpa balas atas Polda Yogyakarta yang mana ini membuat untuk peringkat pertama diisi oleh Polda Jawa Timur peringkat kedua diisi oleh Polda DIU atau Daerah Istimewa Yogyakarta dan peringkat ketiga ada dari Polda Papua dan untuk acara ini juga sudah berlangsung yang mana kurang lebih pada pukul 2 waktu Indonesia Barat juga sudah dimulai diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama dan juga pada kesempatan ini juga tepatnya pada waktu ini sedang ada dilaksanakan pemberian atau pengundian giveaway untuk para penonton dan juga para pemain yang sudah bermain di lagu final kali ini yang mana nantinya kurang lebih pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat akan ditutup dengan menyanyikan maksud saya pemberian medali dan juga tropi selain itu juga menyanyikan lagu bagi menu negeri secara bersama-sama demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Jakarta Selatan Jelang Baskara Hura Almas melaporkan untuk Polri TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!